Tim juri Ajang Piala Bupati Kades Tangguh Uwet tahun 2024 saat ini sedang melakukan visitasi langsung ke desa peserta, salah satunya desa Sungkai. Desa Sungkai menjadi salah satu dari 18 desa yang dikunjungi dengan kategori agamis. Kepala Desa Sungkai, Sumadi, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim juri dan dinas PMD yang telah melakukan visitasi langsung ke desanya. Sesuai dengan kategori agamis, Desa Sungkai Kejabatan Baju Bangka Bupati Batanghari telah mengatasi jumlah putra aksara Al-Quran sehingga di desa Sungkai 0% putra aksara. Selain itu, desa Sungkai juga telah mengaktifkan PAMI. Kepala Desa Sungkai, Sumadi, menjelaskan pemerintah desa Sungkai juga telah menyeluruhkan bantuan intensif untuk para guru mengaji, guru TPK, dan guru madrasa. Program ini adalah bantuan insentif bagi guru mengaji, guru TPK, dan guru madrasa yang bersumber dari anggaran dana desa. Yang bertujuan sebagai salah satu upaya dan kepedulian pemerintah desa kepada nilai-nilai keagamaan dengan harapan dapat meringankan sedikit beban para guru ngaji, TPK, dan madrasa. Tim Liputan, Cik TV, melaporkan.